Halo, selamat datang kembali di studio 6062 bersama saya Budi Siswanto Hari ini saya akan membahas satu materi yang sebelumnya sudah pernah saya bahas yaitu bagaimana cara membuat sertifikat online dengan add-on autocrat Silahkan cek videonya di sini Nah, kali ini saya akan membahas lebih detail karena dalam sertifikat itu nanti adalah hasil isian dari Google Form kemudian akan ada fotonya kemudian ada barcode dan selanjutnya langsung dikirim ke email si pengisi formulir tersebut Seperti apa tutorialnya? Saksikan video berikut ini Baiklah, sekarang saya sudah berada di Google Drive di mana di dalamnya saya sudah membuat satu Google Formulir kemudian ini adalah hasil isian dari Google Form itu dan bagian ini adalah sertifikat desainnya yang saya buat dengan Google Slide menggunakan ini, New Google Slide Oke, karena di dalam form saya yang sederhana ini akan ada nama, kemudian sebagai apa, alamat email, dan upload foto Kalau ada upload foto, Google Form itu akan langsung membuat satu folder seperti ini yaitu tempat di mana foto-foto itu tersimpan yang sudah di-upload Nah, sebelum kita ke proses selanjutnya folder tempat untuk upload foto itu kita harus jadikan dia sebagai public caranya, klik kanan kemudian pilih share Nah, nanti di sini akan ada sedikit perbedaan karena saya menggunakan G-Shoot maka kalau kita jadikan public itu di sini nanti ada pilihan ya kalau di email biasa, klik aja pilih yang public ya kalau sudah, oke cuma itu saja syaratnya adalah tempat di mana file foto yang di-upload itu foldernya harus dijadikan public itu kuncinya oke, yang selanjutnya kita akan mengisi formulir ini cara mengisinya kan seperti biasa kita lihat di preview dan hasil link preview inilah yang kita nanti bagikan kepada siapa formulir ini akan diisi untuk mendapatkan sertifikat yang akan kita buat ini oke, katakan saya sudah mengisinya saya sudah upload dan hasilnya bisa dilihat di bagian respon ini cukup klik saja bagian icon Excel ini maka akan terbuka spreadsheet yaitu data Excel seperti ini hasil dari isian formulir tadi gitu kan selanjutnya kita harus pahami adalah bagaimana cara menjadikan foto yang sudah di-upload ini bisa dibaca oleh autocrate oke jadi caranya saya nanti akan kopikan satu kode ini di deskripsi pada video ini silahkan di-copy kemudian diletak di bagian ini bagian judul ya yang paling atas oke diletak di sini kemudian paste kodenya sepertinya komplek tapi tidak apa-apa cukup copy saja nah semuanya tidak perlu diubah yang perlu diubah hanya bagian ini ini kan kodenya F F ya kan nah ini karena sumber foto yang akan kita ambil adalah bagian D ini yang di-upload maka kita ganti dengan D oke dan selanjutnya yang sebelahnya juga kita ganti D artinya apa D dengan D ini adalah semua kolom D dari awal sampai akhir nanti akan terbaca secara otomatis setelah itu langsung saja klik enter maka akan keluar satu link baru dimana ini sama sebenarnya cuman fungsinya berbeda nah nanti kita akan pakai yang ini setelah itu selesai yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menginstall autocrate jika belum punya jika sudah silahkan langsung mengikuti langkah ini oke kalau belum punya pilih add on kemudian get add on ya dan tulis di bagian search autocrate karena saya sudah punya maka saya tidak perlu install lagi ya saya cukup membukanya saja yang belum punya silahkan di install ikuti saja arahannya dari bagaimana cara menginstallnya sangat sederhana setelah itu kita close oke sekarang sudah selesai di bagian Excel selanjutnya yang harus kita buat adalah di bagian desainnya nah ini saya sudah membuat satu desain sertifikat kosong ada dua halaman dimana ini adalah bagian depan yang di belakang adalah kreditnya kredit jam workshopnya begitulah istilahnya supaya tidak terlalu kelihatan kosong saya akan kasih satu background yaitu dengan klik kanan pilih change background kemudian saya upload dari komputer yaitu di sini oke dan kira-kira seperti ini jadinya begitu juga saya juga upload logo saya juga upload tanda tangan saya juga upload apa stempel dan yang ini saya buat menggunakan apa namanya shape ya dan kita bisa buat ukurannya nah selanjutnya yang belum saya masukkan di sini adalah barcode ya sama saya akan masukkan image kemudian upload dan saya akan ambil barcode nya selanjutnya saya boleh resize dan saya posisikan di pojok sini oke kira-kira seperti itu nah sekarang sudah jadi apa sih arti dari tanda panah di bagian sini maksudnya begini di bagian sini nanti akan memanggil data excel yaitu di nama ini nah karena ini kodenya adalah nama maka harus ditandai dengan buka kurung 2 kemudian nama buka kurung tutup kurung 2 begitu juga sebagai ini buka kurung 2 kemudian lihat di sini sebagai dan selanjutnya tutup kurung 2 begitu juga dengan gambar ini kenapa karena di sini adalah image namanya image maka di dalamnya buka kurung 2 kemudian image dan tutup kurung 2 sudah itu saja syaratnya oke sekarang kita akan masuk kembali ke bagian excel nya ini desainnya sudah selesai excel dan selanjutnya kita membuat bagaimana supaya form itu sertifikat itu bisa diterima oleh pengisi formulir tersebut secara langsung kita masuk add on pilih autocrat kemudian launch untuk membuka aplikasi autocrat nya oke pilih new job kasih nama saya kasih nama apa saja bebas namanya kemudian next kemudian kita pilih desainnya ini kan namanya certificate jadi from drive kita cari dulu nah ini ada namanya kalau tidak ada silakan search di bagian sini select tunggu sebentar sampai dia terbaca di bagian atas ini kemudian next nah akan keluar seperti ini baik tadi kan ada nama nah pastikan ini pilih bagian nama sebagai pastikan ininya memanggil data sebagai kemudian yang bagian image ini ada spesifikasi khusus yaitu kita harus memilih bagian sini image dan selanjutnya disini kita pilih image gitu ya jadi ini adalah tipenya image kemudian ini adalah memanggil data image yang ada di bagian sini tadi oke selanjutnya kita save eh kita next sorry nah disini kita kasih nama nih kalau sertifikat nanti dikirim itu isinya apa contohnya nama pengisinya jadi kita ambil dari sini aja ini kan ada tanda panah keluarkan kemudian ini klik kanan saja klik aja gak apa-apa kemudian klik kanan disini paste dia akan langsung membaca begitu ya kemudian saya kasih jarak seperti ini contohnya di bagian ini saya mau kasih sebagai contoh keluarkan tanda panah ini kemudian klik sebagai dan selanjutnya paste disini sebagai begitu saja oke jadi namanya nanti adalah nama pengirim dari formulir sebagai apa selanjutnya di type ini kita tentukan apakah mau jadi google slide atau pdf kalau saya pilih pdf ya kemudian di bagian output perhatikan ada 2 kalau ini adalah per nama siapa yang mengisi formulir itu akan mendapatkan namanya saja sementara kalau kita klik single output mode nanti kalau seandainya ada 100 data maka 100 data itu akan menjadi satu file oke jadi kita pilih yang multiple output dan klik next di bagian sini adalah tempat dimana dia akan tersimpan ini namanya certificate with photo adalah folder ini ya jadi nanti akan ada di bawah sini semuanya kalau ada banyak oke kalau mau ganti folder juga silahkan choose folder next oke ini next ini next ini next saja share folder send email yes oke nah disinilah kita menentukan emailnya itu ya oke share folder sebagai apa sebagai pdf oke hello collaborator tidak usah send from generic no reply address oke sekarang ini kepada siapa emailnya itu dikirim kepada siapa jadi siapa yang mengisi nanti akan ikuti emailnya caranya sama masuk ke sini kemudian klik email dan sekali lagi klik kanan paste oke tidak perlu ini kemudian judul ini contohnya ini disini saya tulis certificate online gitu saja ya judulnya kemudian disini kita bisa kasih salam hormat lah apa contoh salam hormat berikut apa gitu kemudian kita kasih disini nama sama kita ambil nama disini ya kemudian disini sebagai sama kita ambil disini sebagai contohnya isi emailnya silahkan ditentukan sendirilah karena saya tidak terlalu fokus disitu yang pasti ini cara edit bagaimana sertifikat itu bisa dikirim ke siapa saja yang mengisi formulir tersebut selanjutnya kita next run trigger pilih yes kemudian yes oke kemudian run on time trigger ini perhatikan jadi kalau formulir ini kita sudah linknya kita bagikan akan ada banyak orang yang mengisi dalam waktu yang sama maka sistem itu juga akan langsung memprosesnya setiap jam atau setiap dia mengisi mensubmit dari isi formulir ini kita pilih an hour saja jadi setiap hari kalau ada masuk dia langsung proses ada masuk langsung proses biasanya sih tidak lebih dari 1 menit setelah formulir itu di submit oke kalau ini sudah semuanya kita save nah oke setelah semuanya kita save sekarang adalah hasil akhirnya kita akan lihat kita hanya perlu klik kemudian semua isian yang masuk dalam formulir itu akan langsung mendapatkan email sertifikat berupa file pdf kita saksikan di layar ya oke ini ada tombol play kan kita play saja perhatikan di bagian paling atas ini oke ternyata sudah ternyata sudah di render kenapa karena saya sudah membuat tadi langsung prosesnya tapi kalau ternyata ini tidak tidak keluar berarti kita klik play jadi sekarang ini kan sudah ada kita lihat bisa membuka dari sini ini oke nah betul kan ini sertifikatnya sudah jadi ini namanya sebagai peserta fotonya keluar disini ada barcode nya dan ada jumlah jam nya dan data ini juga masuk di bagian folder nya disini nah nanti kalau seandainya ada banyak data yang apa namanya yang masuk semua pdf nya akan terbawa disini akan tersusun di bagian sini karena tadi kita tidak tahu prosesnya kita ulang lagi mengisinya oke saya masuk lagi contohnya saya balik saja nama saya oke kemudian disini tadi sudah peserta kita coba ambil sebagai panitia kemudian saya tulis lagi email nya oke kemudian saya upload lagi foto saya upload ya kalau kita submit dalam waktu tidak lebih dari satu menit sistem ini akan langsung membuat pdf menjadikan dia sertifikat dan langsung dikirim ke email ini saya submit kita tunggu disini kita tunggu disini apakah ada data baru yang masuk kan datanya sudah masuk kan kemudian kita lihat disini sistem ini ini proses sudah memproses dan akan langsung menjadikan file pdf di bagian sini dalam hitungan tidak lebih dari satu menit kita tunggu saja oke sudah jadi begitu jadi setiap ada data yang masuk melalui google form akan berada di google spreadsheet dan autocrite itu akan langsung mengelola menjadi file pdf dan hasilnya itu bisa langsung kita buka disini nah inilah sertifikatnya dan seperti yang saya katakan tadi dia file nya akan tersusun disini ini tadi peserta kan yang ini panitia kita buktikan apakah benar formulir ini telah dikirim ke alamat email yang tadi yaitu kita lihat di bagian gmail oke kita lihat di bagian send email nah ini kan sertifikat online dua kali kan karena tadi saya mengisi dua kali betul kan kalau sudah di send berarti si penerima email nya juga harusnya sudah mendapatkan sertifikat ini juga begitu caranya bagaimana cara kita membuat sertifikat online dengan foto barcode dan langsung dikirim ke alamat email bagaimana ingin mencoba mungkin ini juga diperlukan untuk hal-hal lain yang sifatnya memang memerlukan sertifikat seperti workshop webinar online dan sebagainya silahkan mencoba jika mendapatkan kendala ataupun Anda mempunyai masukan yang lebih mudah lagi untuk bisa di share silahkan tulis di kolom komentar terima kasih telah memberikan dukungan pada channel ini dan bagi Anda yang belum subscribe silahkan memberikan subscribe like dan komentar di bawah ini terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi bye bye salah lagi aduh stepnya banyak banget lupa gak apa-apa biarin aja aduh salah lagi oke selamat menikmati